Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Yang kali ini kita masuk pada hadith yang ke-16 Semoga Allah SWT mengikhlaskan niat kita semuanya dalam menuntut ilmu Dan Allah jadikan aktivitas kita belajar ini sebagai satu amal kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepadanya Kita bisa meraih inti daripada ilmu yang kita pelajari yaitu khasyiatullah rasa takut kepada Allah Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari membuahkan amal yang soleh Yang dengan itu semuanya kita mudah-mudahan digolongkan sebagai golongan ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlul naraminya rabbal alami Nah seperti biasa Ustaz Reza silahkan dibaca Bagaimanaugesek이가 Bagaimana Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warasulillah Al-Hadithul Saadisa Asyar An-Abi Hurairata Radiyallahu Anhu An-Rajulan Kala Li Nabiye Sallallahu Alaihi Wasallam Apa? Ini yang tepat itu Anna ya? Anna Rajulan Anna Rajulan Kala Li Nabiye Sallallahu Alaihi Wasallam Ausini Kala La Taghdob Ausini Ausini Kala La Taghdob Farad Dada Miraran Kala La Taghdob Rawahul Bukhariyu Lugotul Hadithi Al-Kalimatu Anna Rajulan Ma'naaha Kila Bi An Hazar Rajuli Bi An Hazar Rajulan Kila Bi An Hazar Rajulan Hua Abu Dardai Radiyallahu Anhu Wa Ardahu Wa Qila Ghayruhu Al-Kalimatu La Taghdob Ma'naaha Ayy La Tata Arrat Li Asbabil Ghadobi Wa Aydhan Wa Aydhan In Ta'arradat Li Asbabil Ghadobi Fa Amsik Nafsaka Fawaidu Mustambatatun Min Al-Hadithi Sadisa Asyarah Awalan bel Am intention Al-Kalimu Because Kala 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 Al-Kalimu Kamu Kala Al-Fatihah 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 Al-Fatihah